Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yuk belajar bersama cerdas tangkas Anak-anakku yang luar biasa Pada perteman kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping cerdas tangkas Untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Di buku cerdas tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya Nah disini kita akan belajar di semester 1 Untuk kelas 1, 2, dan 3 Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4 Untuk kelas 4, 5, dan 6 Kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5 Nah anak-anakku Di era pandemi ini Jangan lupa Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan Dengan menjaga 5M Memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Menghindari kerumunan Dan mengurangi mobilitas Bersama kita bisa melawan COVID-19 Nah anak-anakku Jangan lupa Sebelum belajar Kita berdoa dulu ya Sesuai dengan ajaran agama Dan keyakinan kita masing-masing Supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Berdoa dimulai Selesai Jangan lupa Biar tambah semangat Kita salam PPK dulu ya Salam PPK Cerdas Berkarakter Menyenangkan Luar biasa Yes Selanjutnya Mari kita ikuti Pembelajaran ini Dan Jangan di skip Pada pertemuan kali ini Kalian memasuki Pembelajaran yang ke-6 Itu artinya Di subtema 1 Sudah habis Setelah ini Kalian akan Ganti Subtema yang ke-2 Dalam satu subtema Kalian mendapatkan 6 pembelajaran Setelah 6 pembelajaran selesai Maka kalian akan diajak Untuk mengerjakan latihan Soal Penilaian harian Subtema 1 Sekarang Mari kita saksikan Pembelajaran yang ke-6 Kalian telah mempelajari Tentang ciri-ciri makhluk hidup Anak-anak Makhluk hidup itu Tumbuh Makhluk hidup juga Bergerak Makhluk hidup Pekat terhadap rangsang Makhluk hidup juga Berkembang biak Makhluk hidup juga Bernafas Pada kegiatan 1 Disini ada gambar Buatlah kalimat Sesuai gambar Disamping yang dikaitkan Dengan ciri-ciri Makhluk hidup Yaitu Tumbuh Bergerak Pekat terhadap rangsang Berkembang biak Dan bernafas Disini contohnya Nomor 1 Makhluk hidup itu Tumbuh Untuk itu Perlu makan Nomor 2 Gambarnya apa Silahkan kalian Buat kalimat Sesuai dengan Ciri-ciri Makhluk hidup Ayo berlatih menentukan nilai tempat Nilai tempat adalah Nilai suatu angka Dalam suatu bilangan Contohnya Nilai tempat untuk bilangan 1.825 adalah Nilai satunya Angka satunya adalah ribuan Angka delapannya ratusan Angka duanya nilainya puluhan Angka limanya satuan Satu ribuan nilainya seribu Delapan ratusan nilainya delapan ratusan nilainya delapan ratus Dua puluhan nilainya dua puluh Lima satuan nilainya lima Pada kegiatan dua Kalian diajak untuk mengasah kemampuan kalian Untuk mengerjakan soal-soal sesuai dengan nilai tempatnya Misalnya Sembilan ratus dua puluh dua Sembilan ratusan Di sini Kalian pindahkan ya Sembilan ratusan Dua puluhan Dua satuan Di sini Tujuh ratus empat puluh satu sama Tujuh ratusan Empat puluhan Dan Satu satuan Seratus lima puluh sembilan Satu ratusan Lima puluhan Sembilan satuan Delapan ratus tujuh puluh sembilan Delapan ratusan Tujuh puluhan Sembilan satuan Selanjutnya adalah Ayo bernyanyi Salah satu ciri makhluk hidup adalah Berkembang biak Ayam Berkembang biak dengan cara bertelur Mari kita nyanyikan lagu berikut Lagunya berjudul Anak Ayam Tekko 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 tek Anak Ayam turun berkotek Tekko 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 tek Anak Ayam turun berkotek Anak Ayam turunlah dua Mati satu tinggallah satu Anak Ayam turunlah satu Mati satu tinggal induknya Jika kalian ingin menyanyi lagu ini Berulang-ulang Disini tinggal kalian ganti Misalnya Anak Ayam turunlah lima Mati satu tinggallah empat Anak Ayam turunlah empat Mati satu tinggallah Berapa disini Tinggallah tiga Dan seterusnya Lalu sebelum meneruskan Diselingi dengan yang ini Lalu dilanjutkan Anak Ayam turunlah tiga Lalu mati satu tinggal dua Dan seterusnya Anak Ayam turun dua Mati satu tinggal satu Nah itu bisa diselingi dengan diatasnya Selamat mencoba Selanjutnya kita akan berlatih Mengasah kemampuan kalian Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia Nomor satu Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah A. Dapat hidup sendiri B. Bisa hidup tanpa makan minum C. Tidak butuh tempat tinggal D. Berkembang biak Salah satu ciri-ciri adalah Berkembang biak Nomor dua Bernafas adalah salah satu ciri makhluk hidup Arti kata bernafas adalah Menghirup udara segar Betul Nomor tiga Mendapatkan Mendapatkan Ini Tidaknya kelebihan Kelebihan ya Ayam selalu bergerak Untuk Mendapatkan Makanan Ayam Selalu Bergerak Nomor empat Apa yang kalian lakukan Bila matamu terkena silawan matahari Iya Tentunya Menutup ya Langsung menutup mata Nomor lima Tuliskan ciri-ciri makhluk hidup Makhluk hidup Berkembang biak Bergerak Bernafas Dan lain-lain ya Pelajaran matematika Nomor enam Pada angka 1234 Yang menempati nilai ratusan adalah 1200 Berarti dua Angka dua ya Ini 1234 Yang menempati nilai ratusan adalah Angka dua Angka tujuh ratus Maaf Ulangi Angka 576 Angka tujuh Disini 570 70 Angka tujuh Menempati nilai apa Anak-anak Betul Nilai puluhan 1231 Nah ini bisa kalian tulis 1000 111 dulu 200 Angka dua 31 Angka tiga 31 Berapa nilai angka lima Pada angka 459 Pada angka 459 Angka lima adalah Nilainya apa Nah Iya 50 Nilainya 5 50 Nyatakan nilai tempat dari masing-masing Angka 807 Nah disini Angka delapan Nilainya ratusan Angka Angka nol Puluhan Angka tujuh Satua Muatan pelajaran SBDP Nomor 11 Lagu anak ayam menceritakan tentang perkembang biakan hewan A. Kucing B. Buru C. Ayam Tentu menceritakan tentang perkembang biakan ayam 12 Pola irama baris kedua baed pertama sama dengan pola irama baed kedua baris kedua dari lagu tadi ya 13 Sesuai isi lagu jumlah anak ayam setelah menetas ada berapa tadi ya Nomor 14 Jelaskan isi lagu anak ayam tersebut menceritakan hidup ayam yang menetas banyak berapa ekor Bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu tersebut Demikian tadi Pembelajaran 6 Yang bisa Ibu sampaikan Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya di subtema yang kedua Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh